Halo, selamat datang di channel youtube saya, Yesi Sintawati Di channel youtube ini, sahabat bunda bisa mendapatkan informasi seputar resep, alat, dan juga teknik-teknik dekorasi yang kekinian Oke, sebelum lanjut, pastikan bunda sudah tekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol loncengnya ya Oke, sahabat bunda, kali ini saya akan membagikan tips cara mengatasi cover fondant yang tergores Oke, langsung saja sahabat bunda, seperti biasa, cake-nya kita lapisi dengan buttercream Untuk cover dengan fondant, bunda juga bisa melapisi dengan coklat ganache Jadi, untuk buttercream, bunda melapisinya tidak perlu terlalu tebal Tipis-tipis saja ya bunda, cover untuk bagian atas dan juga samping cake-nya Kita rapihkan menggunakan scraper untuk bagian sampingnya Kenapa cover fondant dengan buttercream tidak perlu terlalu tebal Karena jika terlalu tebal, biasanya dia akan bergelombang Oke, disini bunda bisa rapihkan lagi bagian atasnya dengan menggunakan spatula Kita siapkan fondant, disini saya menggunakan cake diameter 18 cm dengan tinggi kurang lebih 7 cm Saya gunakan fondant kurang lebih 300 gram Nah, bunda bisa lihat di bagian yang ini ada bagian yang menggelombung, ada udara yang terperangkap di dalamnya Bunda bisa pecahkan, bunda bisa sobek bagian yang menggelombung Menggunakan pisau atau apa saja ya bunda ya, yang tajam Jadi bunda ratakan lagi sampai dengan mendapatkan ketebalan yang kita inginkan Tidak perlu terlalu tebal dan juga tidak terlalu tipis agar tidak mudah sobek Oke, kurang lebih ketebalannya segini ya bund ya Tergantung kebutuhan, lebih tebal boleh, tapi jangan lebih tipis dari ini ya bund ya Kemudian menggunakan rolling pin, kita letakkan bagian tepinya di atas rolling pin dan kita angkat perlahan Tidak usah ragu ya bund ya, pede aja Kita angkat dan perhatikan saya tutupi bagian depannya dulu Saya pastikan bagian depannya tertutupi, baru saya letakkan fondantnya di atas cake Nah, karena si fondant ini itu elastis ya bund ya, lentur, jadi bunda gak usah terlalu khawatir Jika ada bagian-bagian yang tidak tertutupi, jadi bunda bisa tarik perlahan Kemudian rapihkan bagian bawahnya, diurut-urut, dirapihkan bagian bawahnya Jadi tarik perlahan aja ya bund ya Oke, sahabat bunda bisa perhatikan di bagian bawah Ini ada bagian yang sobek, ada yang robek Nah, bunda gak usah khawatir, di video kali ini saya akan menunjukkan gimana tipsnya sih mengatasi fondant yang robek Jadi kalau melihat seperti ini, bunda jangan panik duluan Bunda jangan khawatir karena ini sangat mudah di atas Nah, setelah kita rapihkan bagian bawahnya Untuk bagian yang robek tadi, bunda angkat perlahan ya bund Kemudian sahabat bunda Antara sisi kiri dan kanannya Tarik perlahan sehingga dia menyatu Nah, setelah itu bunda tinggal rekatkan Perlahan-lahan tarik saja pelan-pelan Karena balik lagi Ini bahannya elastis Jadi bunda bisa tarik perlahan Kemudian menggunakan modeling tools Bunda bisa rapihkan Dan bunda potong bagian yang berlebihnya Bunda juga bisa menggunakan gunting Tapi saran saya lebih enak menggunakan gunting plastik mainan Yang anak-anak punya saat belajar menggunting biasanya ya bunda Jadi itu tuh tidak meninggalkan bekas Karena punya saya rusak Jadi saya pakai pisau saja Tidak masalah ya bunda pakai apa saja yang bisa untuk memotong Kemudian sisanya kita rapihkan lagi menggunakan modeling tools Dan dengan bantuan tangan Jari kita haluskan bagian yang retak tadi Untuk meratakan dan merapikan fondant Bunda bisa lakukan cara seperti ini Bagian atas dan bagian sampingnya Bunda rapihkan ya bunda Memang kalau bunda mau lebih rapih lagi Itu menggunakan coklat ganas Lapisan sebelum di cover dengan fondant Nah tadi untuk bagian samping Sekarang saya mau menunjukkan bagian atas Jika ada yang tergores Nah ini saya sengaja gores ya bunda Saya lubangi bagian atasnya Disini saya menggunakan mentega putih Jadi kita kuas saja mentega putihnya Bunda kasih sedikit menggunakan kuas Kemudian di tempat yang tergores Bunda bisa lapisi Tutupi bagian yang tergoresnya Setelah itu gunakan air putih matang ya bunda Kita kuas-kuas lagi di bagian atasnya Setelah mentega putih Jadi kita lapisi lagi dengan air putih matang Kemudian menggunakan jari Kita tekan-tekan sedikit Agar dia lebih rapat Kemudian bunda rapihkan lagi Menggunakan jari Bisa juga bunda gunakan modeling tools Untuk merapikan bagian atasnya ya bund Tapi kalau bunda gak punya Bunda bisa ratakan pakai ujung jari Bunda halus-halusin aja bagian atasnya Nah disini bunda tinggal rekat-rekatkan saja Rapihkan lagi bagian yang tergores Dijamin nanti lukanya Goresannya akan hilang Seperti goresan mantan Setelah itu bunda taburi bagian atasnya Dengan maizena Jadi setelah kita kasih dempul Kita kasih foundation Sama seperti merias wajah ya bunda Setelah itu kita kasih taburan bedak maizena di atasnya Supaya gak kelihatan goresannya Tertutupi dan nampak seperti baru lagi Nah disini saya menggunakan kuas Kuas kering ya bund ya Bukan kuas basah Tinggal disapukan saja bagian atasnya Dirapihkan lagi Nah sudah terlihat bunda Lukanya sudah hilang Oke sahabat bunda Itu tadi tips cara mengatasi Goresan pada fondant Bunda juga bisa menutupi Goresan atau bagian yang kurang rapi Dengan hiasan-hiasan Atau dekorasi-dekorasi lainnya Jadi masih banyak cara ya bund ya Gak usah panik dulu Jika ada bagian yang robek Oke sampai jumpa lagi Di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton